Ibra Ashari kembali tersandung narkoba usai 5 kali berhadapan dengan kasus serupa, Rabu, 3 Januari 2024. Ibra Ashari bakta kapok berurusan dengan barang haram itu, padahal ia pernah meminta maaf kepada sang kakak, Ayu Ashari. Terakhir kali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba pada 2019 silam, Ayu Ashari, kakaknya datang memberikan support ke Polda Metro Jaya. Di tahun 2019 itu, Ayu menjelaskan bahwa Ibra meminta maaf karena tersandung narkoba untuk kali kelima. Sudahlah kalau Ibra minta maaf sama saya, ungkap Ayu Ashari dalam wawancara di DITRES narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa, 31 Desember 2019, lalu. Sebelum tertangkap di tahun 2019 dan 2024 yang terbaru, Ibra sudah mengaku menyesal serta sembuh dari ketergantungan obat terlarang itu. Di tahun 2019, Ibra mengaku malu kepada Ayu Ashari serta merasa bersalah atas apa yang dilakukannya saat itu. Karena terakhir itu dia bilang dia udah gak pakai, sudah sembuh, ucap Ayu. Tahu-tahu ada kejadian begini, jadi dia juga malu kelihatannya, lanjutnya. Kini Ibra kembali berurusan dengan polisi karena kasus serupa untuk ke enam kalinya. Adik dari Ayu Ashari itu diamankan di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Rabu, 3 Januari 2024. Ibra lagi-lagi diamankan bersama barang bukti berupa sabu yang sama dengan lima kasus sebelumnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.